Hal unik yang pertama kali aku temukan disini adalah Nah, hal unik yang kedua di rumah ini Yang bikin unik lagi adalah Terus di sebelah sini Terus di area dapurnya Keunikan yang pertama dari kamar ini Keunikan yang lain adalah Sekarang kita lagi ada di Oke teman-teman semua, selamat siang Jadi waktu tewe kesini Tadi gremis ya, tapi sekarang sudah terang Terus sekarang lagi mendung lagi Dan anginnya mulai ngebes Oke, selamat datang di channel youtube Jual Rumah Mura SBY Jadi sekarang Jedid mau ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan Di Surabaya Timur Masian ya Tapi kita sekarang lagi ada di rumah-rumah yang gede-gede gitu ya Kita lagi ada di Villa Kalijudan Atau di Jalan Kalijudan Indah teman-teman Kalau teman-teman tahu Dulu sekitar tahun 2000-an Perumahan ini sudah ada Dengan ukuran yang besar-besar gitu ya Setiap rumahnya Kalau kita lihat ke kanan ke kiri Nah ini ukurannya lebarnya itu sekitar 15 meteran Ke belakangnya pun juga gede Sekitar 20 ke atas gitu ya Jadi memang rumah disini besar-besar Tapi untuk saat ini Ada juga rumah yang ukurannya Tidak sebesar itu Salah satunya adalah Di belakang saya ini gitu ya Jadi rumah ini ukurannya 6x25 teman-teman Gitu ya 6x25 Tapi tenang aja Masih tetap kelihatan luas Kelihatan plong Dan bisa untuk 2 mobil Oke Sebelum kita masuk ke carport sebelah sana Jadi mau jelasin dulu Bahwa rumah ini Ini ada putara teman-teman ya Jadi dingin Terus Di depannya ini Jalannya gede Ini sekitar 10 meteran 10-12 meter Ini cukup untuk 3 mobil Kalau teman-teman lihat disana Nah itu ada mobil 1 Mobil 2 Yang agak mempet Kesebelah kiri Nah ini bisa untuk 3 mobil Papasan gitu ya Nah untuk kita menuju ke rumahnya sendiri Ini sudah naik teman-teman Sudah menanjak gitu ya Jadi dari jalan utama Ke rumah ini Naik menanjak Jadi tidak perlu takut buat banjir Oke Nah kita masuk ke sebelah sini Hal unik yang pertama kali Aku temukan disini adalah Yang jarang ya Adalah pagernya Kenapa? Biasanya pagernya kayak diteko Atau didorong biasa lurus gitu ya Nah tapi Berbeda Pagernya kali ini tuh bisa didorong Sampai Ke pinggir teman-teman Railnya sampai ke pinggir Jadi Tidak makan tempat gitu ya Nah ini salah satu tips Buat teman-teman semua yang Mau pasang pager Tapi takut spacenya Makan terlalu banyak Nah ini bisa ditarik Dan didorong Dengan apa ya Dengan mudah gitu Jadi tidak makan banyak tempat Oke kita ke area carport Ini bisa untuk dua mobil teman-teman Satu dan dua Di area carport ini Juga sudah ada tandon air Juga sudah ada Apa? Meteran air Terus di sebelah sana Juga sudah ada sanyo Ada stop kontaknya juga Dan di depan sini Juga sudah ada keran gitu ya Jadi Segala keperluan Tentang Mobil dan lain-lain Di sini juga sudah ada Terus untuk keramiknya sendiri Ini pakai yang Kayak bebatuan gitu Kasar gitu ya Jadi tidak licin Ketika kita mau masuk ke rumah Nah Dari jalan yang awal Sampai ke Carport ini Ini menanjak terus teman-teman Jadi Lebih tinggi Dan semakin tinggi Kayak gitu ya Oke kita sekarang ke area Teras dulu Nah ini terasnya Besar teman-teman ya Gitu Kalau misalkan kita mau kasih Meja dan kursi Di sini sangat cukup Karena Gak cuman Satu meter ini Bahkan hampir Dua meter Gitu ya Terus ini juga ada aksen Apa namanya Kayak semacam partisi-partisi gitu Menambah kesannya Jadi minimalis Kalau kita lihat dari luar Fasadnya pun juga Minimalis ya teman-teman ya Banyak warna coklatnya Dan kremnya Jadi kebanyakan nanti Kita akan menemukan Warna-warna yang senang ada dengan itu Coklat, krem, putih Seperti itu Nah rumah ini jadinya Itu sekitar satu tahun yang lalu Jadi memang Kosong dalam waktu satu tahun Tapi tenang aja Kalau ada yang rembes-rembes Atau ada yang retak-retak sedikit Nah itu nanti akan dibetulkan oleh Developernya Jadi teman-teman nanti Dapat yang Bersih Dapat yang cantik Oke Yuk sekarang kita masuk ke dalam Let's go Oke selamat datang Masuk yuk Oke kita sekarang lagi Di ruangan yang pertama Teman-teman ya Nah ini adalah Living roomnya Atau ruang tamunya Disini ukurannya sekitar 2,8 x 2,5 meter gitu ya Gak besar Karena apa namanya Mungkin untuk Tamu-tamu yang Biasa-biasa aja Baru kenal dan lain-lain Tapi nanti kalau misalnya Temu-tamu yang lebih intim Bisa di dalam Oke Nah hal unik yang kedua Di rumah ini adalah Partisinya Ya bisa kita lihat disini Kalau biasanya jarang Ada developer yang langsung Ngasih partisi Partisi antara ruang tamu Dan ruang keluarga Nah ini sudah langsung Dibuatkan teman-teman Ini sudah langsung Cocoran gitu ya Jadi kita Gak bisa memindahkannya Gitu Nah ini sudah Termasuk dalam rumah ini juga Jadi teman-teman Gak perlu beli partisi Mungkin cuma nambahin Kayak kaca gitu ya Kalau jadi di rumah Punya partisi kayak gini juga Tapi belakangnya ini kaca Jadi kalau ada tamu Kita bisa siap-siap dulu Ya gitu itu tipsnya Terus untuk ceilingnya sendiri Ini juga sama Kayak rumah-rumah sebelumnya Sekitar 3,5 meter Jadi standar gitu ya Masih aman untuk sirkulasi udara Disini juga ada jendela Fix dan juga yang bisa dibuka Nah untuk pintunya sendiri pun Ini juga Kesannya mahal Ya Ini dari kayu Bukan multiplex biasa Gitu ya Nah ini oke Pintunya pun juga ukurannya Sekitar ini tinggi Sekitar 2,5 meteran ada lah Gitu Oke Yuk kita masuk lagi Ke sebelah sini Selamat datang di ruang tengah Atau ruang keluarga Ini super gede gitu ya Kalau kita lihat Lebar 6 ini Wah Pol Kita mau bawa Berapa orang disini Ada teman-teman kumpul Ada keluarga kumpul Ini bisa Oke Nah di area setelah ini Di sebelah kiri saya ini Ada area dapur Nah Hal unik yang ketiga lagi Oke Nah dapur ini Sudah dicor juga teman-teman Jadi Tinggal nambah kabinet bawah Sama kabinet atas Terus juga dikasih Keramik mozaik kayak gini Tapi menurut jadid ini Terlalu Banyak Patternnya gitu ya Ada unsur kayak Tradisionalnya juga Jadi Agak bingung Ini mau tradisional Atau mau modern Tapi Bagus Masih tetap Dalam taraf Oke Nah Ini sudah Nah yang bikin unik lagi adalah Ini Meja Apa Meja cafe Meja bar Nah Fahami lebih tahu ya Harusnya Fahami Sengjelas Nah Disini sudah disediakan Meja bar Bisa kita pakai Untuk bar Bisa juga Kita pakai Untuk Apa ya Kayak semacam Bapur bersih Atau mungkin Mau buat meja makan Pun juga bisa Tinggal kita kasih kursi Aja disini Jadi kalau misalkan Nanti teman-teman masuk Kita pengen hemat dulu Enggak mau Buang banyak uang Untuk Beli meja makan Nah disini sudah bisa Jadi tinggal Sedia kursi aja Bisa makan Kalau sudah selesai masak Bisa juga taruh disini Oke Nah disini juga Sudah disediakan lampunya Lampu gantung dua ini Sebagai penerangan di dapur Terus juga sudah ada Sink dan juga ada keran Di area dapur yang sebelah sana Jadi Ini hal unik ketiga lagi Untuk rumah ini Di Kalijudan Indah Atau Villa Kalijudan Oke Kita sekarang ke area belakang Wow Karena ini panjang teman-teman 6x25 Jadi area belakangnya Juga masih ada sisa tanah Ya Jadi tadi area karpot Sudah besar Terus area ruang keluarga besar Dapurnya juga apalagi Begitu Keren gitu ya Ada meja bar Nah di belakang sini Ini ada tanah yang Bisa kita gunakan sebagai taman Atau kita mau bangun kamar lagi Dan yang lain-lain Mau kolam renang Kolam ikan Ini bisa Atau mau bikin studio disini Juga bisa Nah ini kebetulan Untuk Atapnya ini gak ada Jadi Ruangan outdoor gitu ya Disini juga ada terasnya Jadi pemisah antara yang Outdoor Dan juga ada Teras dikit Terus ini pintunya geser semua Jadi kebukanya itu gede Kalau kita ingin angin Angin yang lebih besar disini bisa Anginnya masuk Oke Nah ini ada taman Terus disebelah sini Ini ada service area Teman-teman Bisa buat Cuci baju ya Ada dua keran disini Gitu ya Bisa untuk cuci baju Nah disebelah sini juga ada Yang namanya Kamar pembantu Nah kamar pembantunya ini juga Menurutku lumayan lux Kenapa Biasanya pakai keramik Biasa tapi Ini pakai Granit yang warnanya Coklat tua Dan ada serat-serat Marmernya gitu Nah ini keren Terus Tingginya pun Biasanya kalau ruang ART Lebih pendek Tapi ini enggak Sama 3,5 meter Ada jendelanya juga Terus juga ada Kamar mandi dalamnya Oke Jadi kamar mandi untuk ART Sudah tersedia sendiri Oke Yuk kita lanjut ke area Sebelah sana Yuk kita ke sebelah Sini dulu Ada kamar Kamar yang pertama Di lantai 1 Jadi kamarnya ini ada 4 plus 1 Teman-teman Ini adalah kamar pertama Kamarnya standar Ukurannya lumayan besar Sekitar 3,5 3,5 kali 3,5 mungkin ya Karena ini Bentuknya kayak persegi Nah ini juga sudah ada Instalasinya Listriknya AC-nya pun juga Sudah ada semua Sealingnya juga sama Kayak yang di Depan gitu ya 3,5 meter Ini tuh kamar yang pertama Nah Oh iya Sebelum kita Ke kamar mandi Kalau kita lihat Di area ruang tengah tadi Nah ini Sealingnya beda teman-teman Sealingnya Ada 2 part gitu ya Sealing 1 dan Sealing 2 Ini double ceiling gitu ya Terus di area dapurnya Ini juga Unik gitu ya Biasanya dapur Seperti polosan Atau sama kayak Yang ruang-ruang sebelumnya Tapi ini ada beberapa Part atau level gitu ya Supaya Membedakan Dan ngasih kesan Mewah gitu ya Di rumah ini Oke Kayak gitu Sekarang kita ke Area kamar mandi Ini Kita harus turun tangga dulu Disini juga Sudah disediakan shower Terus Kloset duduk Gitu ya Jadi standar Terus untuk Lokasinya pun ada Di bawahnya tangga Nah ini kan Buat kamar tamu Dan juga Ruangan Orang-orang yang ada disini Jadi Menurutku juga Standar Terus di sebelah Kanan ini ada Space kosong Yang bisa digunakan Untuk gudang mini Ya Mesti kalau bawa tangga Pasti gudang gitu ya Soalnya gak ada space lagi Oke Nah ini mungkin Bisa dipakein Dibuatin Semacam kabinet gitu ya Kabinet bawa tangga Supaya Barang-barangnya gak Gak kelihatan dari luar Kayak gitu Oke yuk Sekarang kita langsung Ke lantai 2 Oke untuk review Jadi rumah ini Impurannya 6x25 Teman-teman Luas tanahnya 151 Meter persegi Nah untuk bangunannya sendiri Karena ini 2 lantai Sekitar 200 meter persegi Nah untuk kamarnya sendiri Ini ada 4 kamar tidur Plus 1 Dan juga ada 3 kamar mandi Plus 1 Sekarang kita lagi otw Di lantai 2 Nah untuk tangganya sendiri Teman-teman ini Cukup luas gitu ya Cukup lebar Ini sekitar 120an Nyampe gitu ya Oh gak gak Lebih-lebih 150an nyampe gitu ya Jadi lebar Jadi mobilitasnya kita Juga bisa Baik Nah di depan sini Ini ada juga Space yang kosong Teman-teman Jadi ruang Lantai 2 ini Ini cuman Kamar aja Isinya gitu ya Nah di depan sini Ada ruangan yang kosong Yang bisa kita jadikan Ruang keluarga yang lebih private Kita bisa kasih sofa Bisa kasih TV disini Oke Nah aku mau bahas Sesuatu yang unik lagi Dari rumah ini Jadi disini Ada 2 kamar yang berdampingan Kanan dan kiri Oke Nah hal unik yang pertama adalah Kamar ini Speknya tetap sama ya Ini sekitar 3 meter x 3,5 meter Agak memanjang Keunikan yang pertama Dari kamar ini adalah Kamar mandinya Sharing dengan kamar sebelah Ya Jadi kalau kita masuk ke sini Bisa tembus ke kamar yang sebelah Terus untuk Fasilitas di dalam kamar mandinya Pun juga Sama Ada Kalau saya duduk Ada wastafel Ada shower Ada instalasi untuk water heater juga Nah untuk lantainya Ini gak di Gak di Gak di split gitu ya Gak pakai level Ini langsung menjorok ke Kayak menurun gitu Jadi Kita perlu Masih tirai Tapi rasanya tetap muncrat Muncrat gitu ya Akhirnya Jadi Apa namanya Rasanya ini bakal jadi kamar mandi yang basah Lebih banyak Oke Ke sebelah sini Nah keunikan Yang lain Adalah Setiap kamar yang ada di lantai 2 ini Punya balkon Oke Yuk kita masuk ke sini Jadi balkonnya ini Aduh cek abote Oh belum Oke Nah Welcome Welcome Loh kan gerimis lagi Hujan lagi besti Oke Nah Ini adalah area balkon Di lantai 2 Tapi untuk kamar yang Kedua Ya apa yang jelasinnya ya Di lantai 2 ini Ada 2 kamar yang tadi Ini adalah balkonnya Ini besar balkonnya Jadi bisa untuk Privasi Untuk kamar yang Punya-punya kamar ini Ini lebih menjorok ke depan Daripada kamar yang satunya Jadi ini memang lebar Terus view nya adalah view tetangga Masjid Dan juga Juga taman yang ada di bawah Gitu ya Jadi Kalau teman-teman Pengen rumahnya banyak Udara yang masuk Banyak bisa eksplor Ke dunia outdoor Gitu ya Nah Rumah ini cocok banget Apalagi lokasinya itu ada di Surabaya Timur yang dekat kemana-mana Oke Nah dekatnya kemana aja sih Aku akan jelasin sambil jalan Tutup dulu ya Karena Nah kalau kita tahu Villa Kalijudan Atau Kalijudan Indah ini Ada di Surabaya Timur Yang adalah perumahan yang sudah lama Gitu ya Nah Lokasinya sangat premium teman-teman Jadi Kalau dari sini ya Dekat kemana aja Yang pertama Ke Uner Campus ABC Dekat banget Terus ke Galaxy Mall Itu cuma ya 5 menitan lah Terus ke Kenjeran Ya dekat Terus ke pusat kota Kayak TP Pak Kayak TP Terus apa ya Di daerah kayak Jalan Tunjungan Itu juga dekat Sekitar 10-15 menit Juga sampai Gitu ya teman-teman Jadi Area ini sudah padat Sudah berpenduduk semua Gitu ya Harus jalannya besar Dan kalau kemana-mana Gak perlu repot-repot Oke Kayak gitu Sekarang kita lagi ada di Sebelah sini Yaitu kamar utama Oke Kamar utama ini Ini Kamar yang paling besar Daripada kamar Yang lain-lain Gitu ya Tapi Kemungkinan balkonnya Lebih kecil Daripada kamar yang satunya Hah Loh Iya Fam Astaghfirullah Fam Oke Jadi sekarang Setelah drama Kehujanan Taskku di bawah Gitu ya Kita balik ke sini lagi Nah Kamar utama ini Ini ukurannya lebih besar Daripada Kamar-kamar yang lain Teman-teman Gitu ya Tapi dia menghadap ke Utara sebelah sana Kalau yang kamar yang tadi Menghadap ke selatan Nah untuk fasilitas Dalam kamarnya sendiri Ini juga sudah ada Kamar-kamar di dalam Bukan sharing ya Kamar-kamar di dalam Untuk sendiri Ini yang digunakan Material yang juga sama Kayak di kamar-kamar di sebelah Pake Keramik ini Terus ini Bawahnya baru dipake level ya Jadi bisa agak kering Untuk fasilitasnya pun Juga sama Ada shower Ada install Slaughter heater Ada wastafel Dan juga ada Kloset duduk Jadi Tinggal kita kasih tirai Sudah jadi kamar mandi Kering Oke Nah ini ceilingnya sendiri Juga sama teman-teman Bawah dan atas sama Sekitar 3,5 meter Terus Pake konsep juga Double ceiling Jadi Kalau malem Lampu yang atas itu Dinyalain Yang lainnya dimatikan Itu cantik sekali Nah ini adalah balkon Di kamar utama Yang menghadap ke utara Nah disini kita bisa liat Di area depan seperti apa Terus Bisa ngeliat juga Apartemen Puncak dar mau ada itu Jadi memang bener-bener deket Teman-teman Kemana-mana Deket ke Muliorjo Kemuliosari juga deket Jadi Karena aku sendiri Juga tinggal di area Kalijalan ini Dan Tidak kesusahan Semasa hidupku Tidak kesusahan Kalau aku mau kemana-mana Kalau cari Indomaret Mau ke pasar Itu juga deket Deket Pol Jadi I love Kalijudan Eh gitu teman-teman Nah untuk suratnya sendiri Sudah aman Sudah ada SHM nya Dan juga IMB gitu ya Untuk listriknya sendiri Itu sekitar 2200 Dan juga area sudah PDHM Harganya teman-teman Cuman 2,4 Eman aja Oke Sedikit review 2,4 M Luas 6x25 Panjang Lokasinya strategis Surabaya Timur Kemana-mana Deket Pol Lokasinya premium juga Karena ada di dalam Perumahan Villa Kalijudan Yang terkenal Elite di Surabaya Timur Gimana menurut teman-teman Worth it atau enggak Kalau teman-teman Butuh info lebih lagi Tentang rumah ini Bisa kontak Joshua Jedid Nomornya ada di bawah ini Nah jangan lupa juga Untuk like Comment Dan subscribe Channel ini Supaya Teman-teman Bisa dapat info Yang lebih terbaru Tentang perumahan Yang ada di Surabaya Dan di sekitarnya Oke jangan lupa juga Buat bunyiin loncengnya Supaya update-update terbaru Dari kita Teman-teman juga bisa Langsung tahu Oke See you in our next video Bye-bye Bye-bye